Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Cek Guer pada kesempatan kali ini saya akan membuat jajanan tradisional yang memiliki rasa enak dan gurih dengan tekstur kue yang terasa garing di luar tetapi terasa lembut dan empuk di dalam nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai ya semoga bermanfaat siapkan wadah dan masukkan 250 gram tepung ketan putih tambahkan 25 gram tepung tapioca 1,4 sendok teh garam 200 gram kelapa parut yang dibuat dari kelapa agak mudah dibuang kulit arinya kemudian diparut dengan serat kelapa memanjang aduk-aduk sebentar supaya semua bahan bisa bercampur tambahkan 65 ml santan kental disini saya memakai santan instan 1 saset kemasan 65 ml aduk-aduk sebentar supaya santan bercampur dengan adonan saya siapkan 150 ml air hangat kita tambahkan secara bertahap dan ini akan kita gunakan seperlunya saja sampai menghasilkan adonan yang kalis di tangan dan bisa dipulung kita tambahkan sambil diaduk-aduk setelah kita mendapatkan adonan yang pas kita uleni sebentar dan ini adonan sudah jadi teman-teman ya ini adonannya sudah kalis di tangan bisa dipulung dan tetap memiliki tekstur yang lembut tidak terlalu padat atau tidak terlalu pulen supaya kue yang dihasilkan nanti besarnya sama maka adonan saya timbang tiap satu bagian kurang lebih 40 gram nah untuk besar kecilnya kue silahkan disesuaikan dengan selera teman-teman dan ini sudah selesai ditimbang sekarang saatnya untuk membentuk disini akan saya bentuk lonjong kemudian saya pipihkan untuk bentuk silahkan menyesuaikan selera teman-teman saya bentuk bulat lonjong kemudian saya pipihkan dengan pertimbangan kue ketas jika dibuat dalam bentuk pipih ketika digoreng akan bisa matang sempurna sampai dalam seperti ini hasilnya teman-teman ya ini tidak terlalu tipis atau tidak terlalu pipih juga tidak terlalu tebal karena nanti kalau digoreng juga akan mengembang selesai dibentuk dan sekarang siap untuk kita goreng seperti ini bentuknya teman-teman ya tidak terlalu tebal juga tidak terlalu tipis untuk menggoreng kue getas teman-teman ya kita menggunakan minyak yang belum panas karena nanti kalau minyaknya terlalu panas getas yang kita goreng bisa meletus atau pecah ya rawan untuk pecah jadi kita gunakan minyak yang masih dalam keadaan hangat kemudian untuk menggorengnya kita juga gunakan api sedang cenderung kecil ini bisa menjaga atau menghindarkan kue getas pecah ataupun meletus ketika digoreng kita goreng getas sampai matang ditandai dengan warna getas yang sudah kekuningan jangan lupa sesekali sambil dibulak-balik selama proses menggoreng setelah getas berwarna kekuningan yang bisa kita angkat dan ditiriskan siapkan wajan bersih dan masukkan 100 gram gula pasir tambahkan sedikit garam untuk penguat rasa kita rebus bersama 50 ml air kita akan masak sampai gula larut dan sedikit mengental ketika gula sudah larut dan sedikit mengental seperti ini kita kecilkan api selanjutnya kita masukkan getas yang sudah kita tiriskan tadi aduk cepat supaya air gula segera bercampur rata dengan kue getas setelah dirasa air gula sudah bercampur rata dengan kue getas kita matikan api kita lanjutkan mengaduk-aduk kue getas sampai gula kering dan setelah gula kering seperti ini teman-teman ya dan sudah berkaramel ini sudah selesai dan siap kita angkat Alhamdulillah sudah matang dan siap untuk kita nikmati sekarang kita cicipi yuk Bismillah hmm ini enak teman-teman ya luarnya terasa gering tetapi dalamnya tetap lembut dan empuk rasanya juga gurih dengan besto atau larutan gula yang kita tambah sedikit garam semakin mantap rasanya teksturnya ini juga gering di luarnya dan terasa empuk di dalam apalagi ketika masih hangat seperti ini terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung Cikgu Air Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati